Intro Berbagai upaya dilakukan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk mewujudkan ketahanan pangan. Seperti kita tahu, ketahanan pangan terwujud ketika semua orang dimana saja dan kapan saja memiliki akses fisik dan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan makanan bergizi yang cukup untuk kehidupan sehat dan aktif. Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan tersebut sekaligus menekan laju inflasi Gubernur Kalimantan Tengah Sudianto Sabran didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kalimantan Tengah Ivo Sudianto Sabran Wakil Gubernur Edi Pratomo Sekretaris Daerah Roryakin dan Usur Forkopinda melakukan panan perdana cabai dan bawang merah di tangkiling km 38 kecamatan Bukit Batu Kota Palangkaraya Selasa 27 Desember 2022 Sejumlah unsur Forkopinda yang hadir antara lain Kapal Daerjian Pol Nanang Evianto dan Remi 102 Panju-Pancu bergian TNI Yudianto Putrajaya dan Kajak 35 Tengah Plato Rahman Selain itu tampak hadir pula anggota DPR RI Agustiar Sabran Gubernur menekankan pentingnya peranan bupati dan wali kota untuk melakukan gerakan bersama yang ditunjang dengan kebijakan angkaran Sementara itu, di km 38 sendiri nantinya juga akan dibangun kelas house ayam atau kandang ayam yang dilengkapi fasilitas modern dan pabrik bakar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati